Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan navigasi gesture di HP Realme 10, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro 5G. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi mengenai konten menarik lainnya dari channel ini. Langsung saja ya teman-teman, kita ke tutorialnya. Oke, untuk saat ini di HP saya menggunakan navigasi tombol, dan saya akan mengubahnya ke navigasi gesture. Ketuk pengaturan, kemudian di menu pengaturan teman-teman silakan scroll, dan pilih pengaturan sistem. Lalu pilih navigasi sistem di bagian paling atas. Nah, untuk saat ini saya masih menggunakan navigasi tombol, jadi untuk menggunakan navigasi gesture, teman-teman pilih yang gesture. Maka dengan demikian, tombol navigasi di bagian bawah dia akan menghilang, sehingga teman-teman bisa menggunakan navigasi gerakan atau gesture. Untuk menggunakan tombol kembali, teman-teman geser dari samping kanan atau kiri layar HP-nya. Misalnya seperti ini, kita geser, maka dia sama halnya dengan tombol kembali, teman-teman. Oke, kalau kita geser, baik dari kanan ataupun dari kiri, ini sama halnya dengan tombol kembali. Nah, kalau untuk ke tombol home, teman-teman geser dari bawah ke atas, atau di bagian sini, maka dia akan kembali ke tombol home atau layar utama. Oke, untuk menggunakan tombol resen, atau yang biasanya ada di sebelah kiri, silakan teman-teman geser dari bawah ke atas dan tahan sebentar. Contohnya seperti ini, kita geser dan tahan, nah maka ini gantinya yang tombol resen, teman-teman. Oke, saya kira sederhana sekali untuk menggunakan navigasi gesture di HP Realme 10, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro 5G. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya memaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.